ya jadi kenapa kita lihat mencari bukti-bukti awal yang aktifkan ya tidak bisa kita lihat dari 2 setiap asal bentuk tanggungan tidak tidak dapat informasi yang kita dapatkan yang terhubungi jelas-jelas kita berubah jelas yang betul-betul kita bisa menjaga dan sehingga itu bisa kita kita tarik ke belakang ternyata para pejabat-pejabat tersebut kita keluar, siapapun, siapapun itu masih masih ada di lingkungan tersebut sampai tahun 2023 ini jadi masih ada jadi bukan karena kenapa di belakang karena memang informasi pendapat awal itu ya memang kita begitu dan dari kasi analisis ini uang 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 Pertandingan di tahun 2018 Tapi untuk wasit ini masih bertugas sampai 2021-2022 Paham ya? Kita tidak lihat ini yang takutnya Ini harus kita waspada dari semuanya Jangan sampai nanti Hal ini bisa mendanggung Ataupun menjadi buruknya performa Baik wasit atau main kita Karena bagaimana pilih agar si presiden Jangan sampai perspektif belakang jelek Ini harus bisa maju di dalam sumber Kalau kita tidak tidak tegas Kalau kita tidak tidak tegas Ini akan sangat saling membuat citra wajah perspektif belakang kita Ini sahabat melayakan saling Buat kerenasi-kerenasi yang sudah sebutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati